Vocal Boot Portable berfungsi untuk mengisolasi microphone pada saat rekaman, mengurangi room ambient, serta untuk meminimalkan kebocoran atau gangguan suara lainnya. Harga yang tidak murah membuat saya untuk mencoba membuatnya sendiri. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Gotama Production. Nah, kali ini saya ingin membuat sesuatu, yaitu adalah Vocal Boot. Nah, yang saya mau buat adalah Vocal Boot itu lebih portable. Tujuannya untuk meredam suara, mencegah pantulan di saat kita bernyanyi pakai mic yang di dalam ruangan. Kan biasanya kalau di dalam ruangan itu tidak ada peredam, itu mantul. Eho-nya itu jadi bikin kurang bersih aja. Kita kan pengennya pada saat merekam suara itu benar-benar clean ya. Ini dia mic saya. Jadi gini, Vocal Boot yang saya mau buat itu bentuknya setengah lingkaran. Nah, itu nanti saya pasang, saya buat di sini. Itu saya udah searching sih ya, beberapa di toko online seperti di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Itu harganya kurang lebih itu di atas 800 ribuan. Bahkan ada yang 1, 2 juta, 3 juta bahkan. Ya, mungkin nggak sebagus dengan buatan pabrik, cuman kan fungsinya bisa berguna gitu. Kita langsung aja ya, ini dia bahan-bahannya. Ya, ini dia kurang lebih bahan-bahannya. Sebenarnya dari beberapa bahan ini, yang paling penting adalah ini. Ini adalah busanya. Ini buat yang fungsinya meredam. Nah, ini busanya macam-macam. Kalau saya ini tipe-nya yang busa telur ya. Di sini saya belinya di Tokopedia. Bisa juga ada di Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Ini saya belinya terlalu banyak. Sebenarnya dibutuhnya paling kurang lebih 1 meter persegi aja. Ini namanya kawat nyamuk. Ini saya beli di material. Ini 1 meter. Harganya murah kok 35 ribu. Kalau yang ini, murah baut. Ini saya bekas ya. Saya nanti bisa sesuaikan. Pipa besi ya, biasa bentuk lingkaran. Ini ada besi beton. Ini buat rangkanya. Dan ini ada lem Ibon ya. Ini buat perekat nanti. Ini balik lagi, yang paling inti adalah busanya. Kalau ini buat tambahan, jadi teman-teman bebas. Bisa ada yang bikin pakai triplek, ada yang bikin pakai kayu. Itu bebas-bebas aja. Yang penting adalah busanya ini. Kalau ini adalah alat-alat yang saya gunakan. Ini buat bikin maunya kurang lebih bentuknya kayak gini nih. Nah, nanti disesuaikan. Oke, kita langsung ke pengerjaannya ya. Oh iya, satu lagi teman-teman lupa. Selain ini alat-alatnya dan bahan-bahannya, masih ada satu bahan yang tertinggal. Yaitu adalah, ini dia. Nah, ini sangat pening, teman-teman. Buat menjaga stamina, semangat, dan mood. Oke, teman-teman. Dengan pengerjaan ini, saya dibantu oleh rekan saya ini. Halo. Hai. Oke, ini rangkanya udah jadi nih. Nanti kita mulas kayak gini, gitu kan. Ini atas bawahnya. Oke, ini rangkanya udah jadi buat vocal bootnya. Ini pake besi beton ya. Abis itu, tahap selanjutnya ini kita mau ukur kawat nyamuknya. Ini yang ini nih kawat nyamuknya, kita mau ukur. Oke, teman-teman. Ini udah jadi ya. Tadi kita udah bikin rangkanya. Terusnya, dari kawat nyamuk, kita udah susun kayak begini. Nah, ini kan cuma pake tangan sama tang tadi ya. Kita rapetin kayak gini. Sebenernya sih, gini aja menerusnya udah kuat. Cuman, saya ingin nambah lebih kuat lagi. Kebetulan punya ini, kakabaltis ini namanya. Saya pake ini buat mengunci, supaya ini lebih kuat lagi sih tujuannya. Kalau nggak, nggak juga sebenernya nggak apa-apa. Kunci setiap sudut-sudutnya, atau beberapa titik lah. Supaya lebih kuat aja. Di sudutnya, kita pasang gini. Karena kita pengen bikin praktis ya. Tadi kita pengen lelas, cuman ininya nggak kuat kawat nyamuknya. Kita sudut gini. Nah, dan ini kita lakukan di setiap sudut ya. Supaya lebih kuat aja. Nah, ini udah jadi ya. Saya pake kabel tis di setiap sudutnya, dua-dua. Dan di sini saya tambahin lagi, biar lebih paten lagi. Oke, tahap selanjutnya, ini saya ingin bikin dudukan. Dudukan dari sini, supaya dudukan ini tuh bisa masuk ke batang mix stand-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kayaknya udah kuat ya. Kita coba tes ya ke stand mic-nya. Oke, kayaknya ini udah bagus dudukannya ya. Sekarang nih, kita mau bikin baut dari sini supaya buat ngencengin nanti. Oke, ini sepertinya sudah jadi ya. Rangka, dudukan, semuanya. Setelah ini sih, selanjutnya kita tinggal nambahin busanya. Terus jadi deh. Cuma sebelum saya nambahin busanya, saya pengen ucat bagian sini nih. Biar lebih bagus aja. Biar nggak ngelupa, jadi kita mesti amplas bagian yang kita mau check. Ya, tahap selanjutnya setelah di check, ini tahap yang terakhir nih. Kita pemasangan busanya, ini diukur aja, spidol, katar, aibon buat lem. Yuk, kita langsung saja. Sebenarnya ini butuhnya tuh sedikit ya, sebenarnya. Cuma saya belinya kebanyakan, mungkin bisa berguna buat yang lain. Ya udah gini, kita tinggal nyesuai nih ya. Karena ini memang kita sengaja kita lebihin dikit. Yang penting kelebihan daripada kekurangan. Ya, setelah tadi kita udah mal ya, busanya ke vocal booth kerangkanya. Selanjutnya kita akan lemnya. Setelah di lem, kita sesuaikan, kita potong nih. Ya, akhirnya selesai juga pembuatan vocal booth portable ini. Ya, lumayan bagus ya menurut saya dengan alat dan bahan seadanya. Oh iya, makasih juga buat... Ya, makasih juga buat Pandu udah membantu pengerjaan vocal booth portable ini. Sekali lagi, buat teman-teman, yang penting adalah fungsinya adalah ini, busanya ya buat meredam. Berkaitan soal ini apa, Pandu? Kawat nyamuk. Kawat nyamuk. Terus ada tont. Cable taste. Terus ada bautnya juga. Ada busi. Tadi mungkin teman-teman gak ada dielas, di cat, segala macem. Sebenarnya gak perlu persis kayak begini. Bisa diganti dengan bahan-bahan yang lain. Yang mungkin teman-teman bisa lebih mudah mencarinya ya, Pandu ya. Yang penting adalah jangan pernah berhenti berkarya. Maksimakan apapun yang teman-teman punya. Oke, akhir kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di... Gotama Production. Bye-bye.